Halo berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan Bab 66, Makam Yang dan Makam Yin Tentu saja, pola Dao tidak terbatas pada ini, itu hanya satu aspek dari senjata, dan memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya di berbagai bidang. Misalnya, dapat diukir di gunung dan sungai untuk membentuk berbagai potensi, dan memadatkan kekuatan aneh, menjadikan area itu sebagai bidang misterius yang tidak dapat dijelaskan. Dan pola Dao esoteris bahkan lebih luar biasa, memiliki kekuatan supernatural yang tak terduga, setelah diukir, dapat mengubah atribut dan struktur segala sesuatu, serta mengatur vitalitas dan kematian. Bahkan, setelah beberapa pola Dao ajaib diletakkan, mereka dapat memengaruhi aliran waktu dalam rentang tertentu, benar-benar, menangkap waktu dalam satu pikiran. Ada juga beberapa, pola Dao, misterius yang hanya dapat diukir pada bahan langka. Setelah diatur dengan tepat dan akurat, jika dapat memberi mereka kekuatan ilahi yang kuat, mereka dapat menembus dunia, melintasi kehampaan, dan muncul dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Ada juga, pola Dao, yang rumit, yang dapat memadatkan, Tian Shi, dengan perubahan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Tentu saja, banyak, pola Dao, yang kuat belum diturunkan ke dunia, dan semuanya ada di tangan tanah suci dan keluarga kuno yang terpencil. Mereka dirahasiakan, dan orang luar tidak tahu kekuatan apa yang mereka miliki. Memiliki. Nyatanya, Dao Wen, itu luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek. Dikatakan bahwa, pola Tau, adalah sesuatu yang orang-orang kuat di zaman kuno merasakan sifat dunia dan, mengukirnya, setelah mereka mendapatkan sesuatu, dan diturunkan ke dunia, yang membentuk, pola Tau saat ini. Biksu biasa sama sekali tidak dapat menyentuh bidang ini, hanya setelah kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, barulah mereka dapat mempraktikkan pola Tau, karena dalam arti tertentu, pola Tau adalah ukiran persepsi dari orang-orang kuat kuno. Semakin kuat Biksu itu, semakin dia suka mempelajari pola Tau yang diturunkan di dunia. Permukaan tembaga hijau misterius itu tidak memiliki garis Dao, hanya bertitik padat di patahan, garis jalan tertutup rapat, rumit, tak terduga, dan tidak bisa dipahami sama sekali. Meski misterius dan misterius, ia memiliki pesona alam Tauisme yang membuat orang sangat tersentuh saat melihatnya. Ini seperti sesuatu yang lahir secara alami. Kata Ipan pada dirinya sendiri. Orang tua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa beberapa harta berat memiliki, pola Tau, alami di dalamnya, yang tidak disempurnakan secara artifisial, berbeda dan tidak dapat disalin, yang merupakan akar dari kekuatan mereka. Apakah ini benar-benar pola Dao alami? Ipan tidak yakin, dia tidak tahu banyak tentang pola Dao, dia hanya ragu. Tiba-tiba, Ipan merasakan fluktuasi yang aneh, dia menemukan bahwa jalan di depan terputus, berkabut, tanpa akhir yang terlihat, dan kabut aneh menyelimuti bagian depan. Pada saat yang sama, dia mendengar raungan naga banjir hijau mengguncang langit, dan tokoh-tokoh besar keluarga Ji dari keluarga kuno yang sunyi bergegas lewat dengan kereta kuno emas, dan aura pembunuh menyapu pegunungan tinggi. Tutup sementara runtuhan, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Jiujiao menarik gerobak dan memotong jalan di depan, dan sosok besar keluarga Ji mengukir pola Dao tak berujung di pegunungan dan sungai, memotong jalan di depan. Di arah lain, sembilan binatang unikorn menarik kereta batu giyok, membubung menembus awan dan melewati kabut, dengan kekuatan luar biasa, menghalangi timur. Pada saat yang sama, teriakan serupa datang dari beberapa arah lain, dan beberapa sosok besar menutup peruntuhan, tidak membiarkan siapapun pergi. Yepan terkejut, merasa sedikit tidak enak, dia berhenti dengan tergesa-gesa, dan berhenti berlatih metode misterius yang tercatat dalam Tau Jing, lautan emas kepahitan kembali menjadi tenang, dan kemudian menghilang. Ada keributan di reruntuhan, dan banyak biksu tidak tahu apa yang terjadi, berpikir bahwa beberapa tembakan besar akan membunuh mereka. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Banyak kultifator biasa merasa sangat tidak nyaman, tetapi hanya para biksu dari sekte besar yang tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Harta karun tertinggi ras manusia di Eastern Wasteland belum terungkap, dan orang-orang besar panik. Benar, mereka memblokir jalan karena mereka takut orang akan pergi dengan harta karun itu. Banyak biksu berdiskusi sebentar, dan ketika mereka mengetahui bahwa tempat ini ditutup untuk harta karun ras manusia tanah air timur, kebanyakan dari mereka merasa nyaman. Mereka tidak memiliki harapan untuk harta karun itu. Lima pria besar itu mengukir garis dao di gunung dan sungai, menutup empat arah, dan kemudian kembali ke tempat makam kaisar iblis runtuh, dan mulai mencari lagi. Mengapa harta umat manusia wilderness timur saya begitu sunyi? Setelah makam kaisar iblis runtuh, itu harus meledak dengan momentum yang menghancurkan bumi. Lima pria besar itu Berbisik, mereka tidak memiliki kata-kata rahasia, dan di sana tidak perlu menyembunikannya. Di mana menara mandul? Kenapa tidak keluar? Sudah hilang selama puluhan ribu tahun. Sudah waktunya menara mandul muncul kembali di dunia. Mengapa hilang? Temukan harta karun ini, saya benar-benar tidak tahu kapan itu akan diblokir. Yipan terkejut, dia tidak tahu sampai sekarang bahwa harta karun ras manusia desolata timur bernama, Pagoda desolata. Mendengar namanya saja sudah membuat orang merasa luar biasa. Banyak biksu dari sekte besar sedang berdiskusi dan berbicara tentang masa lalu harta karun ini. Konon pagoda tandus telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak diketahui. Kapan itu diwariskan? Sudah hilang. Seperti apa menara tandus itu? Banyak biksu tidak tahu banyak tentang itu. Seperti namanya, secara alami itu adalah tubuh menara. Pagoda desolata sembilan lapisan memiliki kekuatan yang tak terukur dan abadi. Ia dapat menekan semua yang kuat di dunia. Penindasan? Jika tidak, bagaimana itu bisa dikenal sebagai harta karun ras manusia tandus timur? Sejak zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan Gaiden yang menyimpan kebencian mereka di bawah menara tandus, dan tidak ada yang bisa menghentikan menara tandus itu. Penekanan? Jalan di depan diblokir, dan Yepan tidak bisa pergi. Dia kembali ke kedalaman reruntuhan, dan ketika dia mendengar komentar para biksu itu, dia terpesona untuk sementara waktu. Pada saat ini, Duande, seorang pendeta tahu yang tidak bermoral, muncul dan bergegas menuju Yepan dengan cepat. Seluruh tubuhnya terbakar, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Ketika dia datang di depannya, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berkata, sampah itu di mana tembaganya? Lempar ke dalam kolam. Apa? Pendeta tahu yang tidak bermoral itu terkejut, dan kemudian sangat cemas, meraih bahu Yepan, mengguncangnya dengan kuat, dan berkata, kolam mana? Cepat bawa aku ke sana. Hati Yepan tiba-tiba tergerak. Mungkinkah tembaga hijau ini memiliki banyak latar belakang? Pada awalnya, dia mengira itu ada hubungannya dengan harta karun tertinggi kehancuran timur, tetapi ketika dia tahu bahwa pagoda kehancuran adalah pagoda bertingkat sembilan, dia segera mengerti bahwa tembaga hijau tidak mungkin menjadi harta tertinggi umat manusia kehancuran timur, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pagoda. Runtuhannya sangat besar, dan ada hutan lebat dan pegunungan di mana-mana. Aku sudah lama berbalik, dan aku lupa kemana aku pergi. Tidak, kamu harus ingat. Padat, ambil Yepan dan tunggu. Bukankah itu hanya sepotong tembaga busuk? Anda melihatnya selama seperempat jam, tetapi pada akhirnya Anda melemparkannya ke tanah. Mengapa Anda ingin mencarinya sekarang? Apa sumber potongan itu? Tembaga bekas? Mengerti? Temukan untukku sekarang. Pendeta tahu yang tidak bermoral itu tidak tersenyum, dan sangat serius saat ini, menarik Yepan pergi. Yepan mengetahuinya di dalam hatinya, sepertinya tembaga hijau misterius itu benar-benar memiliki banyak latar belakang dan sepertinya sangat penting. Wuliang dewa para dewa, mengapa taois yang malang begitu pelit? Biarkan aku membuang barang-barang yang ku dapat. Wajah taois yang gendut itu pucat pasi, penuh penyesalan dan kekesalan, yang sangat berbeda dengan ekspresi tersenyum tidak dahulu kala. Yepan merasa ketakutan di dalam hatinya, merasa bahwa pendeta tahu yang tidak bermoral ini memiliki keinginan untuk membunuh sekarang, dia tidak ingin mengenai ujung pisau, dan berjalan maju dengan jujur. Teman kecil, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika kamu dapat menemukan potongan tembaga hijau itu, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Pendeta tahu yang gendut itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus berpikir kembali dengan hati-hati. Apa-apaan itu? Jangan tanya, jika kamu bertanya lagi, aku akan gila. Pendeta tahu yang gendut itu menampar tangan kanannya dengan keras, dan berkata, kenapa aku begitu bodoh? Tapi dia sangat buta. Terlihat bahwa dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, tanpa kepura-puraan, ingin memotong tangannya. Kami berpisah di sini, dan kemudian aku melihatmu melarikan diri. Pendeta tahu yang gendut itu membawa Yepan ke gunung tempat keduanya berpisah. Ya, itu di sini. Biarkan saya berpikir tentang di mana saya berada. Yepan berjalan menuruni gunung dengan tidak tergesa-gesa, dan pendeta tahu yang tidak bermoral mengikuti dengan cermat, tanpa mendesaknya, membiarkannya mengingat perlahan. Yepan berjalan sangat lambat, dia sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan pendeta tahu yang gendut ini. Tanpa sadar, keduanya mendaki tiga gunung, dan ketika mereka mendaki gunung keempat, Yepan menunjukkan kegembiraan dan berkata, itu di sini. Melihat ke arah jarinya, wajah pendeta tahu yang gemuk itu tiba-tiba menjadi jelek ketika saya bangun. Ada kolam dalam yang gelap di gunung ini, senyap seperti batu, tanpa jejak ombak, memancarkan semburan hawa dingin yang berdebar kencang. Jangan bilang, kamu terlempar ke kolam yang dalam ini. Mata tahu yang gemuk itu menunjukkan cahaya aneh, yang membuat Yepan merasa kesurupan untuk sementara waktu. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres, dan pihak lain tampak untuk melihat ke dalam hatinya. Pada saat ini, Yepan merasa gugup untuk beberapa saat, dan buru-buru memusatkan pikirannya, mencoba membayangkan sebuah gambar, berdiri di tepi kolam hitam, dan melemparkan sepotong tembaga ke dalamnya. Mata pendeta tahu yang gendut itu kembali normal, dia menggertakkan giginya, dan berkata, kamu anak yang hilang, aku tidak sabar untuk melemparkanmu. Bukankah itu? Hanya sepotong tembaga busuk. Yepan tampak acuh tak acuh. Plop. Pendeta tahu yang gendut itu langsung terjun ke kolam yang dalam. Awalnya, ada kecemerlangan ilahi di bawah air, tetapi setelah beberapa saat, menjadi redup, dan kolam dalam yang gelap secara bertahap kembali menjadi tenang. Yepan menunggu selama seperempat jam penuh, tetapi dia tidak melihat pendeta tahu yang tidak bermoral datang, dan berkata pada dirinya sendiri, pria gendut jahat ini harus dihukum di sana, kan? Setelah seperempat jam lagi, ada percikan lembut di permukaan air, dan pendeta tahu yang gendut itu bergegas keluar seperti patung es yang tertutup lapisan es hitam yang tebal. Bang. Di dalam es hitam-hitam, ada kilatan kecemerlangan yang terus-menerus, tetapi butuh puluhan napas waktu sebelum Taoise yang tidak bermoral itu menembus es padat dengan cahaya ilahi, mengibaskan es batu di tanah, dan pada saat ini saat wajahnya ungu kebiruan, bibirnya bergetar. Kamu yang mulia surgawi yang tidak bermoral, Taoise mati kedinginan. Dia gemetar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya terus-menerus dipenuhi dengan cahaya ilahi untuk mengusir hawa dingin. Anda bisa melihat semburan kabut hitam muncul dari permukaan tubuhnya, dan sekitarnya tumbuhan itu langsung dibekukan oleh kabut hitam, lalu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Di kejauhan, Yepan tersentak. Dia memilih kolam hitam ini karena dia pikir itu cukup dalam. Dia tidak menyangka akan begitu menakutkan. Es padat yang jatuh di tanah membekukan segalanya dalam radius 10 meter, dan banyak batu telah retak. Yepan bisa merasakan hawa dingin yang menggigit dari jarak jauh. Bukankah pendeta Tao itu mendapatkannya? Kolamnya? Dia berkata, apakah itu benar-benar bayi? Wajah pendeta Tao yang gendut itu marah. Dia berjalan dengan marah, dan berkata dengan marah, aku tidak memiliki bahasa yang sama denganmu. Yepan berjalan ke samping dengan bijak dan memetik dua buah liar, aku memakannya dengan nikmat. Pendeta Tao yang gemuk itu melihat bahwa dia tidak peduli dan masih ingin makan buah-buahan liar, jadi dia melampiaskan amarahnya, dan berkata dengan wajah cemberut, kamu, anak hilang terbesar di dunia, benar-benar membuangnya ke dalam kolam yang dalam, aku berharap aku bisa membunuhmu. Tuan Tao, Anda membuangnya dulu, mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Bukankah Anda juga memerlakukannya sebagai sampah pada awalnya? Aku, aku benci itu. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu ingin menampar dirinya sendiri, dan kemudian melompat ke kolam yang dalam lagi dengan, celepuk. Kali ini, butuh lebih dari satu jam sebelum pendeta Tao yang gendut itu keluar dari air, benar-benar berubah menjadi balok es besar dengan cahaya hitam berkilau dan udara dingin yang menusuk. Yepan mengelak jauh, kali ini pendeta Tao yang tidak bermoral membutuhkan waktu seperempat jam untuk keluar dari es, tubuhnya hitam dan ungu, kabut hitam keluar dari semua pori-pori tubuhnya, area yang luas di gunung ditutupi dengan es hitam, dan tumbuh-tumbuhan layu tanpa henti, banyak bebatuan yang membeku dan retak. Butuh waktu lama bagi Taois yang tidak bermoral untuk pulih, berjalan keluar dari area es yang merosot, duduk di tanah, dan berkata pada dirinya sendiri, Aku benci. Selain itu, Yepan diam dia merasa segar kembali, pria gemuk jahat ini terlihat sangat tertekan, membuatnya merasa sangat segar. Tiba-tiba, Taois yang tidak bermoral itu sepertinya telah mengingat sesuatu, dan melompat kaget. Dia melihat ke gunung berapi aktif di kejauhan, dan kemudian ke kolam hitam dingin di depannya, dan berkata dengan kaget, Begitu, Iblis Kaisar memiliki dua kuburan. Makam, satu makam yang dan yang lainnya adalah makam tersembunyi. Yepan terkejut olehnya, dan berkata, Apa yang kamu bicarakan, pendeta Tao? Pendeta Tao yang dendut itu mengabaikannya, dan mulai berbicara. Gores kuburan hidup di tanah dengan serius gunung berapi dan kolam hitam ditandai di tanah, dan kemudian daerah sekitarnya digambar dalam proporsi tertentu. Dewa tanpa batas, benar-benar seperti ini. Satu yang dan satu yin, menempel pada tai chi, sumber kekuatan dimakamkan di makam yang, dan tubuh dingin yang sebenarnya dimakamkan di makam yin. Wajah pendeta Tao yang tidak bermoral itu tidak pasti. Bab 67 Pagoda Tandus dan Tembaga Hijau Pendeta Tao yang tidak bermoral berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, Kaisar Iblis benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, dan dia bahkan mendirikan dua makam, makam yang dan makam yin. Apakah itu celah yang dia tinggalkan dengan sengaja? Pendeta Tao yang dendut itu bingung, menatap gunung berapi aktif di kejauhan, dan ke kolam hitam yang tak terduga di depannya, kedua alisnya hampir bersatu. Dan berkata, Jika saya tidak menebak jika salah, tidak mudah untuk melihat seberapa besar makam ini, berapa banyak orang yang meninggal setelah memasukinya. Taois, bukankah kamu hidup dan sehat? Kamu fan menyela. Apakah kamu tidak marah padaku? Pendeta Tao yang tidak bermoral sekarang melihat Yepan sebagai tidak senang, dan berkata, Kamu anak yang hilang, mengapa tidak turun dan bersama Kaisar Iblis? Tidak, Taois, jangan ambil milikmu marah pada. Saya ayo, ini benar-benar bukan urusan saya. Aduh. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu duduk di tanah dengan ekspresi yang sangat tertekan, dan berkata, Meskipun saya menemukan rahasia yang mengejutkan, saya tidak dapat membuka makam Yin, saya membayangkan bahwa pasti ada situasi pembunuhan yang diatur di bawah. Baru saja, jika saya menyelam ke dasar kolam hitam dan memasuki istana. Dunia bawah pagoda yang sepi, di makam gelap di bawah kolam hitam, Yepan duduk di atas batu di kejauhan, tidak terlalu dekat untuk menghindari masalah, dan berkata, tidak heran lima pria besar tidak dapat menemukan pagoda sepi tidak peduli apa, jadi penindasan ada di sini. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu mengabaikannya, menunjukkan pandangan berpikir, dan kemudian menggaruk dan menggaruk tanah, seolah menyimpulkan berbagai hubungan antara makam Yang dan makam Yin, dan akhirnya dia menghela nafas, menunjukkan ekspresi tak berdaya, berkata, kehilangan harta karun, tetapi secara tidak sengaja menemukan makam Yin yang menghancurkan dunia, tetapi tidak bisa masuk, benar-benar menyesal dan kesusahan. Bukankah ada beberapa orang besar di sana? Yepan memberi isyarat kepada lima orang yang sangat kuat di atas gunung berapi aktif. Bahkan jika mereka masuk, saya khawatir akan sulit untuk keluar dari tubuh. Ini adalah situasi yang harus dibunuh. Makam Yang adalah celah yang sengaja ditinggalkan oleh Kaisar Yau, meninggalkan harta karun Yaozu dan sumber kekuatannya untuk generasi mendatang. Dan inilah tempat peristirahatannya tidak dapat diganggu oleh orang luar. Membocorkan makam yang adalah untuk menutupi makam Yin. Mungkin, ada kegunaan indah lainnya, satu in dan satu yang, memegang tai chi, misterius dan misterius. Berbicara tentang ini, pendeta tahu yang tidak bermoral dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkata, kecuali ada harta di hutan belantara timur. Sebaliknya, bahkan jika ada gaidai yang kuat yang dapat menghancurkan situasi pasti membunuh, itu tidak akan mampu menahan makam Yin. Dan itu akan bergegas ke hutan belantara timur seperti naga. Kembali ke laut, tidak akan ada jejak yang ditemukan. Menara Tandus Begitu ajaib bahwa itu dapat menampung makam Yin Kaisar Iblis, lebih kuat dari gaiden. Yepan menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja. Pendeta tahu yang tidak bermoral itu berkata dengan ekspresi kerinduan di wajahnya, dikatakan bahwa pagoda Tandus telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan tidak diketahui dari usia berapa pagoda itu diturunkan. Tidak ada seorang pun atau apapun di dunia ini yang tidak bisa ditekannya. Apakah itu sangat menakutkan? Pendeta tahu yang gendut itu berkata dengan ekspresi terpesona yang santai, sejak zaman kuno, tidak ada kesimpulan tentang keberadaan yang abadi, dan tidak ada yang tahu. Namun, setiap legenda tentang keabadian di Donghuang semuanya terkait dengan pagoda Tandus. Apa hubungannya dengan pagoda Tandus? Yepan menunjukkan keterkejutan. Ada desas-desus bahwa selama tahun-tahun tanpa akhir ini, ada makhluk abadi yang lahir di hutan belantara timur, yang dicatat dalam buku-buku kuno beberapa kali. Beberapa kali ini, tanpa kecuali, semua, abadi, ini dibunuh oleh menara Tandus. Ya. Apakah menara Tandus itu sangat menakutkan? Yepan cukup terkejut, tidak ada kesimpulan tentang keberadaan makhluk abadi di dunia saat ini. Tetapi dapat dibayangkan bahwa jika yang abadi ada, mereka pasti di atas semua biksu di dunia. Sangat kuat sehingga sulit untuk menahan penindasan menara Tandus, yang benar-benar mengerikan. Tentu saja itu menakutkan, jika tidak, apa yang dilakukan begitu banyak orang hebat di sini. Saya pikir tidak akan lama lagi penguasa Tanah Suci akan datang sendiri. Lagi pula, Dongguang sangat besar. Beberapa orang mendapat kabar terlambat. Begitu mereka tahu, mereka pasti akan membuat, Daoen, datang langsung melintasi kehampaan. Apa asal-usul menara Tandus, begitu luar biasa dan kuat. Yepan tidak bisa tenang. Legenda, itu ada di dunia ini jauh sebelum makhluk apapun lahir di tanah air timur, dan tidak ada yang tahu asalnya. Mendengar ini, wajah pendeta Tau yang tidak bermoral tiba-tiba menjadi jelek, lebih hijau dari warna tembaga hijau, dia sangat marah, dan berkata, jika bukan karena kamu, aku sudah mendapatkannya. Tau is, kamu bisa, jangan katakan itu. Kaulah yang membuangnya terlebih dahulu, sayang sekali menara yang ditinggalkan itu. Fan sangat terkejut, dan berkata, karena ini bukan menara yang sepi, mengapa kamu begitu ingin marah, bukankah itu hanya sepotong tembaga busuk, dan menurutku itu tidak ada hubungannya dengan menara Tandus. Apa yang kamu tahu? Bocah cilik, aku tidak repot-repot berbicara denganmu. Saya ingin mengatakan lebih banyak tentang benda tembaga hijau itu. Meskipun Yepan baru berusia 11 atau 12 tahun sekarang, usia sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun. Dia secara alami tidak puas ketika dia dipanggil bocah, dan berbisik, aku menuntut. Siapa yang kamu katakan? Orang yang tidak. Bermoral Taoist bertanya dengan heran. Aku menuntutmu. Yepan kesal, dan menjawab dengan sangat kasar. Apakah kamu menuntutku? Sungguh berantakan, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Setelah berbicara, Tao yang tidak bermoral itu berbalik dan menatap kolam hitam dengan linglung. Lagi pula, Taoist, kamu tidak berani masuk jauh ke dalam kuburan. Tidak ada yang kiri dan kanan. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi dengan tembaga hijau dan beritahu aku asalnya? Lagi pula, itu dibuang dari tanganku. Kamu masih punya nyali untuk mengatakannya. Mendengar kata-kata ini, semangat Fat Dao hilang, dan matanya merah. Sepertinya sangat tidak biasa, kurasa itu hanya sedikit lebih buruk daripada menara tandus. Yepan benar-benar tidak punya niat baik. Dengan sengaja menggoda pendeta Tao yang tidak bermoral, tentu saja dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Anak kecil, kamu mempermainkanku, aku akan mencekikmu sampai mati. Aku tidak memberitahumu. Pendeta Tao yang gendut itu berbalik dan mengabaikannya. Tuan Taois, Anda terlalu tidak jujur. Anda mengambil tiga senjata psikis dari saya, dan sekarang saya menanyakan sesuatu kepada Anda, tetapi Anda memasang postur seperti itu. Taois yang tidak bermoral. Melihat Yepan terus-menerus bingung di sana, benar-benar ingin mencekiknya sampai mati, dia berkata, bahkan 10, 100, seribu senjata psikis tidak dapat ditukar dengan tembaga hijau. Yang kamu buang. Melihat anak berusia 11 atau 12 tahun di depannya merengek dan berteriak tanpa henti, Tao yang tidak bermoral itu menjadi semakin bersemangat. Semakin buruk ketika saya memikirkannya, dan pada akhirnya saya ingin menangis tanpa air mata, saya berharap bisa memotong tangan saya, mengapa begitu murah, mengapa mereka tidak tinggal saat itu? Dewa sialan yang tidak bermoral. Dia menghela nafas berat, dan berkata, berhentilah merengek, jujurlah. Oh. Yepan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi hatinya penuh amarah. Hanya dalam waktu singkat, dia telah membuat pendeta Tao yang tidak bermoral itu menyesalinya, berhasil membangkitkan emosi negatifnya, dan akhirnya mengeluarkan bau mulut. Ketika Yepan tidak mengatakan apa-apa lagi, pendeta Tao yang gendut itu berbicara, seolah menyesal, dan berkata, siapa bilang tembaga bekas ini tidak sebagus pagoda tandus? Ribuan tahun yang lalu, Dong Huang hampir terbalik. Karena potongan tembaga hijau ini. Apakah ada yang seperti itu? Yepan menunjukkan ekspresi bingung. Itu benar, tidak ada kekacauan seperti itu ketika menara tandus hilang, tetapi potongan tembaga hijau ini membuat seluruh timur tandus gelisah. Apakah tembaga hijau lebih kuat dari itu? Pendeta Tao yang gendut itu lesu, dan berkata, tembaga hijau itu adalah barang dari Songzhou. Ternyata, itu adalah kekacauan besar. Mendengar ini, Yepan tersentak. Dia sangat tahu bahwa Songzhou lebih luas dari Dong Huang, dan sulit bagi para biksu untuk menyeberang bahkan jika mereka mengendalikan pelangi ilahi. Jika mereka ingin pergi dari satu ujung ke ujung lainnya, mereka hanya dapat mengukir, pola Tao di pegunungan dan sungai dan kumpulkan, kekuatan surga, berjalan dan menyeberang dalam kehampaan. Dikatakan bahwa ada banyak situs kuno di Songzhou, orang-orang luar biasa, orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar, itu adalah tanah kuno yang sangat misterius dan makmur. Siapa yang begitu berani memprovokasi semua master top di Songzhou? Tentu saja, dia adalah kaisar terakhir yang menyatukan ras monster hutan belantara timur, dan dia menyebabkan masalah besar bagi ras manusia hutan belantara timur. Sepertinya begitu monster kaisar sangat kuat, mengaduk angin dan awan ke segala arah, dia memang orang yang hebat. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu menatapnya dengan marah, dan berkata, terserah Anda untuk mengatakan, jika dia tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menyatukan klan monster hutan belantara timur dan mencapai kesuksesan? Kaisar Abadi Yipan berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa sepotong tembaga hijau itu milik Songzhou, dan apa itu? Bab 68 Kerawu Jin Tentu saja saya dapat memastikan bahwa tembaga hijau itu milik Songzhou. Pendeta Tao yang tidak bermoral itu merenung sejenak, dan kemudian berkata, hal-hal yang terjadi saat itu dibangkitkan. Pagoda tandus, harta paling berharga dari orang mandul, diambil sebagai objek pemakaman ketika dia meninggal. Pagoda mandul memang hilang pada saat itu, dan semua orang percaya bahwa dia yang melakukannya. Selain itu, ada legenda yang lebih rahasia. Itu adalah mengatakan bahwa pagoda tandus tidak dicuri oleh Kaisar Iblis. Dia memang bergerak untuk menemukan benda pemakaman, tetapi yang dia curi adalah artefak misterius dari Songzhou. Tentang potongan tembaga hijau ini, misterius dan tidak dapat diprediksi. Beberapa orang di hutan belantara timur tahu tentang itu. Tidak terlalu jelas. Kamu menilai berdasarkan ini? Yepan menunjukkan ekspresi bingung. Tidak ada pagoda tandus di makam Kaisar Iblis, yang meniadakan legenda pertama. Saya secara alami memikirkan tembaga hijau. Berbicara tentang ini, Tao yang tidak bermoral menampar dirinya sendiri secara langsung, mengatakan, saya tidak pernah berpikir begitu, selebihnya hidup Anda, Anda akan dibutakan oleh tembaga hijau dan melewatkannya. Bagaimana Anda bangun nanti, dan bagaimana Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah? Cacat sekecil apapun, dan semua metode digunakan. Izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, jika dipikir-pikir, ini jelas merupakan kelemahan terbesar, bahkan jika itu adalah tembaga bekas biasa, tidak mungkin menjadi biasa, seperti itu. Yepan sengaja menghela nafas, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa saya akan begitu terpisah. Dengan tangan saya, saya membuang peralatan yang sebanding dengan pagoda tandus seperti sepasang sepatu. Sayangnya, tidak ada yang melihat saya, dan saya pikir saya pasti seperti dewa pada waktu itu, dengan penampilan tiada tara dan penampilan tiada tara. Apakah kamu ingin membuat orang kesal? Kamu pantas dipukul. Hidung tau yang tidak bermoral itu hampir bengkok. Meskipun Yepan merasa bahwa pendeta tau yang gendut itu jahat, dia bukanlah orang yang kejam, jadi dia tidak takut padanya, dan berkata, tenangkan amarahmu, pendeta tau, hal terpenting untukmu saat ini adalah untuk cepat temukan cara untuk mendapatkan potongan tembaga hijau itu. Mungkin pagoda tandus juga ada di makam yin di bawah. Mungkin, Anda tidak melewatkan harta karun itu, sebaliknya, sangat mungkin untuk mendapatkan dua buah. Pagoda tandus tidak bisa berada di kuilin. Meskipun dia berkata demikian, tauis yang tidak bermoral itu masih melepaskannya. Dia membuka ipan dan dengan hati-hati memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lawan, aku akan coba lagi. Pendeta tau yang gendut itu berjalan menuju kolam hitam lagi, dia tidak bisa melupakan tembaga hijau misterius itu dan tidak bisa melepaskannya. Boom! Pada saat ini, usaran besar tiba-tiba muncul di kolam dingin hitam, dan binatang buas melayang naik turun, muncul di air hitam nafas yang aneh. Bentuknya aneh, berkepala tiga, kepala tengahnya mirip kera, kepala kiri dan kanannya berkepala burung dan berkepala ular, dan tubuhnya seperti kuda setan yang terbuat dari emas hitam. Ditutupi oleh sisik hitam ditutupi, berkilauan dengan kilau metalik, tampak kuat dan bertenaga. Ini adalah binatang raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter, mengaum di dalam air dan mengeluarkan raungan yang dalam, yang membuat jiwa yepan sedikit berkibar, seolah-olah dia akan meninggalkan tubuhnya. Tenang dan berkonsentrasi. Pendeta tau yang gendut itu berteriak dengan suara rendah, benar-benar ada hal seperti itu, yang hidup di tempat paling suram di dunia. Raungannya dapat menghancurkan jiwa orang. Itu adalah binatang aneh yang sangat kuat yang disebut kera wujin. Binatang aneh yang mengerikan dan raksasa ini, diselimuti cahaya hitam, memiliki tiga kepala, tetapi hanya kepala kera di tengah yang memiliki kecerdasan. Kepala burung dan kepala ular di kiri dan kanan dapat menampilkan kekuatan supernatural, tetapi mereka tidak punya pikiran. Kepala kera adalah yang utama, jadi disebut wujin ape. Namun, ada juga legenda bahwa kepala burung dan kepala ular yang dilemparkan oleh wujin juga dapat membuka kebijaksanaan spiritual, begitu kera wujin berevolusi ke tingkat itu, akan sangat menakutkan mana yang mengerikan. Yepan mendengarnya di telinganya, mengingatnya di dalam hatinya, menjadi tenang, dan diselimuti oleh kecemerlangan yang meluap dari pendeta Tau yang gemuk, jiwanya menjadi stabil, dan dia tidak lagi merasa berdebar. Boom! Pada saat ini, kera wujin tiba-tiba melayang di air hitam, mengaduk gelombang hitam tak terbatas, dan menyerbu ke arah pendeta Tau gemuk dan Yepan. Chi Pendeta Tau yang tidak bermoral bereaksi dengan cepat, menggambar lingkaran dengan satu tangan, cahaya cian meluap, dan tiba-tiba mekar seperti kembang api, indah dan berkabut, menyelimuti dia dan Yepan, kabut hitam dan air dingin yang dapat membekukan dan memecahkan batu semuanya terhalang keluar, dan dengan pada saat yang sama, dia menggaruk dan mengukir di udara, menulis, segel, besar. Fu F.A. Pendeta Tau yang gendut itu memberikan minuman ringan, dan kata, Feng, dalam kehampaan langsung bersinar terang, seolah diukir dari batu giyok, dengan bentuk dan kualitas, dan terbang ke depan dengan suara desir. Bang. Tercetak dengan kuat di tubuh wujin api, membuat suara, mendesis, dan semburan kabut hitam dingin naik, secara bertahap menyatu dengan tubuh binatang hitam keemasan itu. Mengaum. Kera wujin mengguncang tubuhnya dengan keras, dan dua kepala yang terkulai di kiri dan kanan perlahan terangkat. Kepala burung membuka mulutnya, dan kilatan petir langsung keluar, dan kepala ular itu memuntahkan surat, dan api hitam menyembur di tempat biarkan kehampaan tampak hangus. Petir in ekstrim dan api dunia bawah. Pendeta Tau yang gendut itu terkejut, menarik ipan mundur beberapa langkah dengan tergesa-gesa, membuka mulutnya dan memuntahkan perisai kecil berwarna darah, yang dihiasi dengan kecemerlangan, terbentang melawan angin, berbalik ke ketinggian empat atau lima kaki, dan diblokir di depannya. Bang-bang-bang. Lampu listrik menari-nari, dan api hitam menyala, semuanya berdampak pada perisai merah darah, dan satu demi satu lampu merah kristal menyala. Keraujin ini tidak sederhana. Kepala burung dan kepala ular di kiri dan kanan tampaknya telah membuka kecerdasan mereka, tetapi mereka kehilangan kecerdasan setelah ditembus oleh lubang manusia. Tau gendut itu menunjukkan ekspresi berwibawa. Dengan spiritual kebijaksanaan, bahkan jika seorang biksu yang kuat bertemu dengannya, dia hanya bisa melarikan diri. Untungnya, kedua kepala tidak dalam kondisi sempurna. Dia berbisik pada dirinya sendiri, serangan kuat keraujin menyebabkan perisai seperti batu permata merah bergetar untuk beberapa saat, tetapi akhirnya memblokirnya. Potong. Pada saat ini, kecemerlangan-cemerlang keluar dari lautan penderitaan Tau yang gendut, seperti bulan yang cerah, cerah dan cerah, dan langsung menuju keraujin. Ledakan. Kepala kera di tengah keraujin menembakkan dua sinar keemasan dari kedua matanya, dan menembak ke piring giok yang terang seperti bulan purnama, keduanya bergetar untuk beberapa saat. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu menunjukkan ekspresi kaget, dan berkata, ketiga kepala itu tampaknya telah terluka parah, dengan bekas luka yang mengerikan. Tampaknya itu pasti berhasil membuka kebijaksanaan dari tiga kepala di masa lalu. Jika kita bertemu pada saat itu, saya hanya akan lari sekarang. Kera wujin tidak hanya kehilangan kewarasannya di kepala kiri dan kanan, tetapi kepala kera di tengah juga terluka parah, sulit untuk mereproduksi kekuatan sihir masa lalu. Dan sekarang secara bertahap ditekan oleh para pendeta Tau yang tidak bermoral. Bang. Tetapi ketika pendeta Tau yang tidak bermoral ingin menekannya, kera wujin berjuang keras, dan cahaya wujin yang menyilaukan meletus dari seluruh tubuhnya seketika, dia melepaskan pengekangan dan tenggelam ke dalam kolam hitam. Benda ini benar-benar menakutkan. Jika tiga kepalanya pulih, hanya sedikit orang yang bisa menaklukkannya. Pendeta Tau yang gendut itu menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Pada saat ini, kolam dingin tanpa dasar tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari bawah, jauh lebih keras daripada kera wujin, gelombang tak terbatas melonjak di kolam hitam, dan kabut hitam melonjak ke segala arah. Dikelilingi oleh kabut dan sedingin es, banyak bagian dari gunung ini yang membeku dan retak, dan banyak bebatuan berubah menjadi bubuk setelah kabut hitam lewat. Tauis, bukankah kamu mengatakan bahwa makam itu tersembunyi dalam kegelapan dan tidak akan keluar? Mengapa begitu menakutkan sekarang? Mungkin aku melakukan sesuatu secara tidak sengaja dan menyebabkan masalah. Apa yang kamu lakukan? Saya berada ribuan meter di dalam kolam hitam, dan melihat tablet batu pecah yang diukir dengan kata-kata, kolam neraka. Saya menariknya keluar dan melemparkannya ke kedalaman kolam hitam. Saya menemukan makam Kaisar Yin. Daosang, kamu pasti telah menghancurkan monumen yang rusak di kuil Yin Kaisar Iblis itu, kan? Pada saat itu, siapa yang tahu bahwa kolam yang dalam itu adalah kuburan Kaisar Yin? Pada saat ini, air memercik di kolam hitam yang dalam, dan sekelompok tentara Yin berbaju besi hitam bergegas keluar. Semuanya memegang pisau Yin hitam di tangan mereka, tak bernyawa. Ini. Yepan terkejut. Dan pendeta Tau yang gendut itu juga menunjukkan keterkejutan, menarik Yepan kembali, dan berkata, Apa yang terjadi? Apa yang aneh dengan kuburan Kaisar Iblis? Mungkinkah ada penjaga kuburan yang mengerikan? Makhluk macam apa ini? Heitan. Teh air di tengah air melonjak dalam semburan, dan kereta kuno yang rusak muncul dari kolam hitam, membawa beban tentara Yin. Mereka mengenakan baju besi tungsten, tubuh mereka tertutup di mana-mana, dan mereka memegang senjata hitam di tangan mereka. Yin Dao, atau memegang Mingga hitam. Bab 69 membuka biro pembunuhan. Kolam dingin hitam, ombak melonjak, dan kereta kuno yang bobrok tampaknya telah mengalami baptisan darah dan api, ditutupi dengan bekas pisau dan lubang pedang, menghancurkan air hitam, dan mengendarai angin dan gelombang. Benar-benar jahat. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Masih ada penjaga kuburan di makam Yin Kaisar Iblis. Itu terlalu keterlaluan dan tak terbayangkan. Tau yang tidak bermoral itu mengerutkan kening. Woos. Saat dia dalam keadaan linglung, bulu panah hitam melesat ke arahnya dengan cepat. Ada api gelap yang menyala di ujung panah, dan kabut hitam tebal keluar dari ekor panah. Ketika Pendeta tahu yang tidak bermoral memasang perisai seperti batu akik merah untuk memblokir bulu panah, tetapi bulu panah itu meledak pada saat ini, api gelap keluar, dan kabut hitam melonjak. Api dunia bawah menghanguskan tanah di sekitarnya, melelehkan bebatuan, dan kemudian kabut hitam masuk, membekukannya, dan memecahkannya menjadi bubuk. Energi menakutkan ini hampir mengenai pan dan pendeta tahu yang tidak bermoral. Bulu panah semacam ini sangat kuat sehingga jika mereka tidak memperhatikan, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Desir. Desir. Suara menembus udara tidak ada habisnya, dan bulu panah hitam menembus kabut hitam, menembak terus-menerus, seperti semburan badai hujan hitam yang jatuh. Perisai seperti batu akik merah yang berdering. Terkena ratusan panah berturut-turut, dikelilingi oleh api hantu, dan kabut hitam tak berujung melonjak. Kecemerlangan merah meluap dari perisai, Cici-Cici, yang melonjak keluar seperti gelombang air, menghancurkan api gelap dan menghilangkan kabut hitam, dan akhirnya memblokir gelombang serangan ini. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh, dan kereta yang rusak itu bergegas menuju tentara Yin, dan mereka telah mendarat dan menabrak ke depan. Aku ingin melihat siapa dirimu. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu mengertakan giginya dan berkata dengan kejam, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan lampu hijau. Panjangnya lebih dari setengah kaki, terlihat seperti genangan air jernih, jernih, dengan semburan udara dingin memancar dari itu. Ketika Yepan melihatnya, dia mengertakan giginya sebentar, itu adalah belati yang dia dapatkan, yang direnggut oleh pendeta Tau yang tidak bermoral ini, tetapi untuk sementara digunakan melawan musuh pada saat ini. Hei! Belati Pirus berubah menjadi sabuk hijau dan bergegas keluar, menembakkan sinar cahaya terang, segera menghalangi kereta kuno yang rusak. Setelah itu, lautan kepahitan dari Taois yang tidak bermoral meledak menjadi cahaya, manik-manik berwarna darah keluar, dan awan merah memancar ke segala arah, mengaduk semburan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat, bergegas ke depan, dan memperbaiki ketiganya. Kereta kuno ada di tempat. Bergerak satu inci. Pada saat yang sama, jari ungu yang berkilau muncul di ibu jari Tau yang tidak bermoral, kristal yang bersinar di telapak tangannya, dan udara ungu memenuhi udara. Cop! Pendeta Tau yang tidak bermoral itu berteriak dengan lembut, mengangkat jarinya, dan jari-jari ungu itu tiba-tiba menjadi seribu warna, menembakkan cahaya pedang ungu yang tajam. Puff! Puff! Engah! Renmang membelah dua kereta yang rusak dan memblokir sekelompok tentara in. Melihat semua ini, Yipan mengutuk untuk sementara waktu, dia menemukan tiga senjata psikis ini, tetapi mereka direbut oleh pendeta Tau yang tidak bermoral, dan sekarang dia menggunakannya untuk melawan musuh. Cici! Cici! Pada saat ini, belati hijau psikis menembus lima tentara yin dan memotong sebuah kereta menjadi beberapa bagian. Saat ini, manik-manik berwarna merah darah juga berhasil memenjarakan ketiga kereta tersebut. Bagus! Seru Tau yang tidak bermoral itu. Pada akhirnya, semua kereta yang rusak dipotong-potong, dan semua prajurit yin hampir ditembus. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu dengan cepat bergegas mendekat dan merobek baju besi hitam mereka untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa setelah beberapa prajurit yin pertama merobek baju zirah itu, ada banyak pasir halus yang mengalir keluar darinya, yang sama sekali bukan makhluk hidup. Setelah itu, dia akhirnya menemukan beberapa tentara yin yang bukan pasir halus, dan setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa mereka adalah mayat binatang buas, yang baru saja membeku. Apa yang terjadi? Pendeta Tau yang tidak bermoral itu heran, dan berkata, mungkinkah pola dao mendukung mereka? Dia dengan cepat menyapu pasir halus, dan tentu saja, dia menemukan tanda kayu kecil di tempat itu, diukir dengan dao wen yang rumit. Jika itu masalahnya, itu cara yang baik untuk menyebarkan pasir ke tentara dan mengumpulkan mayat menjadi jenderal. Setelah selesai berbicara, Tau yang tidak bermoral itu menunjukkan ekspresi bersemangat, dan berkata, ini semua adalah pola dao dari ribuan tahun yang lalu, mungkin kita bisa meneliti sesuatu yang mengerikan. Dia dengan cepat meniup pasir halus di tanah, memecahkan beberapa tulang, mengumpulkan semua tanda kayu, dan menumpuknya di tanah. Boom! Pada saat ini, suara lain datang dari kolam hitam sedingin es. Seorang jenderal monster dengan baju besi emas hitam, dengan kepala serigala, berjalan perlahan, mengeluarkan nafas kematian yang kuat. Bing tidak tahu berapa kali lebih kuat. Ini adalah jenderal iblis yang mati dalam pertempuran di masa lalu, dan dia juga digunakan. Sepertinya dao wen tidak menopang tubuhnya. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu menunjukkan pandangan yang bijaksana. Jenderal iblis mendekat perlahan, tanah bergetar, dan kabut hitam di sekitarnya melonjak. Itu tidak mudah. Pada saat ini, lautan kepahitan dari para pendeta Tau yang tidak bermoral mekar dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan nyala api cian yang besar melonjak ke depan, mengelilingi jenderal monster berkepala serigala. Bang! Namun, jenderal iblis ini bukanlah masalah kecil, memancarkan semburan nafas kematian yang kuat, mendorong api biru kembali terus-menerus. Dia telah mengalami perubahan mayat, dia memiliki kebijaksanaan spiritual yang kabur, dan tubuh iblisnya abadi, yang telah menghasilkan dendam kematian yang kuat. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu terkejut, merasa bahwa itu bukan masalah kecil, dan membuat yapan kembali, dan dia mengorbankan beberapa senjata psikis. Itu padam, ditambah dengan api biru. Ada yang aneh di sini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang, seorang pemuda berusia dua puluhan datang ke gunung ini dan berkata, bagus sekali, kamu bisa mundur. Dia tatapannya terkunci pada papan kayu diukir dengan pola dao di tanah, dan kemudian diperbaiki pada jenderal iblis. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu memberinya tatapan dingin, tetapi tiba-tiba dia menunjukkan warna yang aneh, dan simbol tanah suci cahaya gemetar tersulam di lengan jubah pihak lain. Saya seorang murid yaoguang. Tuhan telah memerintahkan Anda untuk pergi secepat mungkin. Pemuda itu sangat arogan dan tampaknya memiliki rasa superioritas alami. Dia melirik yapan dan menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan ilahi. Fluktuasi, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, cepat dan keluar dari sini. Bang. Pada saat ini, jenderal iblis melepaskan diri dari belenggu pendeta Tau yang tidak bermoral, dengan cepat melompat ke dalam kegelapan. Kolam, dan menghilang. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu berbalik dan berkata dengan suara dingin, hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, gunakan kulit harimau sebagai panji, aku paling benci sampah sepertimu, berpura-pura menjadi murid suci. Tanah cahaya gemetar, Jangan katakan kamu bukan, bahkan jika itu benar. Taois, aku berani menamparmu sampai mati. Pemuda. Sweeper, itu. Melihat bahwa dia telah diekspos, dan menembak langsung, ratusan ribu lampu keemasan, padat, bergegas menuju pendeta Tau yang tidak bermoral seperti hujan cahaya keemasan. Cici-ci. Pendeta Tau yang tidak bermoral mengayunkan lengan bajunya, King Xia terbang, dan mengumpulkan semua hujan cahaya keemasan, dan ada jarum emas satu per satu. Bang. Taois yang tidak bermoral itu bergegas maju dengan cepat, mencengkeram leher pemuda itu, membawanya ke kolam dingin, dan berkata, ambil kulit harimau sebagai spanduk, mencoba menipu guru Taomu, siapa itu? Murid, kalau tidak aku akan menjatuhkanmu. Aku benar-benar murid yaoguang. Pemuda itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Mengapa para Tauis berbicara omong kosong dengannya? Lempar saja dia dan beri makan monster itu, saran Yepan dari kejauhan, dengan sengaja mengancam pemuda itu. Itu benar, tidak perlu bicara omong kosong. Pendeta Tau yang tidak bermoral itu bergetar sedikit, dan pemuda itu langsung jatuh ke kolam yang dingin, dan menghilang dalam sekejap mata. Di kejauhan, Yepan tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa pendeta Tau yang tidak bermoral akan benar-benar melakukan ini, dan pendeta Tau yang tidak bermoral ini tiba-tiba menjadi sedikit berbahaya di hatinya, ini adalah orang yang tidak keberatan. Menabrak Kolam hitam melonjak, dan lebih dari selusin jenderal iblis muncul, semuanya ditutupi dengan baju besi perang emas hitam, hanya kepala mereka yang terbuka. Bentuk mereka semua aneh, beberapa memiliki kepala anjing, beberapa memiliki kepala harimau, mereka tampak seperti monster pada pandangan pertama, dan mereka semua memancarkan nafas kematian yang kuat. Mereka baru saja memegang pemuda itu di tangan mereka, dan mencabik-cabiknya dengan ledakan, darah terciprat kemana-mana. Boom! Pada saat ini, kolam dingin tampak mendidih, dari hitam pekat menjadi merah darah, sangat memikat. Tidak, ini hal yang buruk, makam kaisar iblis berlumuran darah dan situasi yang harus dibunuh telah dimulai. Wajah pendeta tahu yang tidak bermoral menjadi sangat jelek. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan cahaya berdarah mengalir dari kolam yang dingin, memicu seluruh reruntuhan kuno dengan keindahan yang suram, dan mengejutkan semua biksu. Mungkinkah kita akan mati di sini? Yepan menunjukkan keterkejutan. Bab 70 meninggalkan. Pendeta tahu yang tidak bermoral menghela nafas lagi dan lagi, dan berkata, aku tidak bisa memasuki makam gelap ini lagi, sial. Dia tidak pernah melupakan tembaga hijau, dan pada saat ini dia tiba-tiba kehilangan kesempatan, yang mana membuatnya sangat menyesal dan kesal. Situasi pembunuhan di kolam dingin sudah dimulai, dan tidak ada bahaya bagi orang di luar kolam dingin. Pada saat ini, lima kecemerlangan yang menyilaukan bergegas ke arah mereka dengan cepat, dan lima sosok besar semuanya terkejut, dan mereka segera bergegas ke gunung, memancarkan tekanan yang kuat, melayang di udara seperti dewa. Yepan ingin mengamati mereka, tetapi ternyata dia tidak bisa melihat melalui cahaya terang sama sekali, dia hanya bisa melihat lima cahaya terang, dan tidak ada yang lain. Makaminkaisar iblis? Salah satu dari mereka tersentak, tatapannya seperti obor, dan sekilas dia mengerti apa yang ada di bawah kolam dingin. Gunung berapi aktif adalah makam yang, dan kolam dingin yang gelap adalah makam yin. Satu yang dan satu yin, berpegang pada tai chi, dan melampaui kekayaan dunia. Itu dapat berkembang menjadi perubahan tanpa akhir, juga menghela nafas, berkata, kaisar iblis benar-benar luar biasa. Jika tidak ditemukan secara tidak sengaja, akan sangat sulit ditemukan, tetapi dia benar-benar mendirikan dua makam, satu yin dan satu yang. Masalah, makam yin telah membuka situasi yang mematikan, dan sulit untuk dimasuki. Donghuang harta karun umat manusia tidak terlihat, dan sebagian besar menara tandus ada di makam yin ini. Beberapa tokoh besar tidak bisa tenang, tetapi mereka tidak bisa memikirkan cara untuk sementara waktu, dan mereka tidak berani memasuki makam kaisar yin dengan mudah. Bukan tidak mungkin sama sekali. Ribuan tahun telah berlalu, bahkan jika pengaturannya sempurna, akan ada sedikit kekurangan. Aku bisa menyelinap masuk dengan hati-hati, mengamatinya, lalu mengambil keputusan. Kelima sinar cahaya jatuh, dan salah satunya langsung menyelimuti pendeta tau yang tidak bermoral itu. Baru saja saya mendengar seseorang mengatakan bahwa bahkan seorang murid dari tanah suci akan berani menamparnya sampai mati. Saya pikir Anda sangat luar biasa. Andalah yang memicu tempat ini. Mengapa Anda tidak turun bersama kami? Wajah pendeta tau yang tidak bermoral berubah menjadi hijau di tempat, dan buru-buru berkata, Lansia, saya berbicara omong kosong, Anda tidak ingin sepengetahuan saya. Saat ini kuburan ini telah membuka situasi yang mematikan, dengan basis kultivasi saya, jika saya turun, ada kematian, tetapi tidak ada kehidupan. Tentu saja, itu tidak mudah, Anda bahkan tahu tentang makam yang dan makam yin, tampaknya Anda benar-benar luar biasa, turunlah bersama kami. Jangan saya mengatakan bahwa para senior itu penyayang. Pendeta tau yang tidak bermoral itu berteriak. Gesek. Lima sinar cahaya menyala, dan lima pria super besar membawa pendeta tau yang tidak bermoral berwajah hijau dan langsung tenggelam ke dalam kolam dingin berdarah. Jeritan pendeta tau yang tidak bermoral seperti membunuh babi berhenti tiba-tiba. Saat mereka masuk, kolam dingin mendidih sebentar, dan langit dipenuhi darah, dan jenderal monster itu sudah menghilang di dalam. Memang benar orang jahat akan disiksa oleh orang jahat? Kamu pria gendut, kamu bisa meminta keberuntungan. Yepan berdiri, menepuk pantatnya, dan pergi dari sini, tempat ini tidak bisa tetap di sini apapun yang terjadi. Boom! Cahaya berdarah bersinar, dan seluruh runtuhan primitif diselimuti darah, menjadi tempat sunyi dan asing, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, semua orang merasa berdebar-debar. Di bawah kolam dingin yang berdarah, sepertinya ada perubahan yang menghancurkan bumi. Yepan meninggalkan gunung dan mengelak jauh. Pada saat ini, pegunungan dan sungai di segala arah terukir dengan pola dao, menghalangi tanah kuno ini, Yepan tidak dapat menerobos, dan hanya dapat berkeliaran di antara pegunungan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk pergi, dan saat ini dia mendapatkan satu halaman buku emas, dan bahkan secara tidak sengaja mendapatkan sepotong tembaga hijau misterius, yang bisa dikatakan sebagai panen, yang membuat semua biksu gila, dan melarikan diri adalah pilihan terbaik. Saya harap batasannya akan segera dilanggar. Basis kultifasi Yepangen rendah, dan dia tidak dapat bersaing dengan para biksu untuk mendapatkan senjata psikis. Dia memahami situasinya sendiri dan memilih tempat yang sunyi untuk pergi. Yepan membuka kotak batu giok, dan tiba-tiba semburan aroma masuk ke lubang hidungnya. Anggret ular giok harum dan harum. Pada saat ini, dia ingin mengambil tindakan. Bisakah dia mengambil kesempatan ini untuk menemukan ramuan itu? Sekarang dia telah mendapatkan halaman emas, Loon Hai Huan, yang lengkap akan membimbingnya ke depan. Jika dia menemukan cukup ramuan sekarang, maka dia pasti dapat mencapai sesuatu dalam waktu singkat. Yepan bergerak cepat dan berjalan menuju gunung yang dalam. Karena kelahiran makam kaisar iblis, banyak makhluk roh hampir melarikan diri, hanya sedikit yang bersembunyi di dalam gua dan menolak untuk keluar. Pada saat ini, jauh lebih mudah untuk memilih ramuan daripada biasanya. Ketika dia datang ke kedalaman reruntuhan sebelumnya, Yepan ingat pernah melewati rawa, di mana dia menemukan binatang aneh yang kuat, yang sepertinya sedang menjaga sesuatu, dan dia melewatinya dari kejauhan pada saat itu, dan sekarang dia memutuskan untuk mengambil lihat lagi. Setelah menemukan gunung, Yepan segera menemukan rawa, samar-samar dia merasakan roh jahat, dan menemukan banyak sisik besar di rawa, yang semuanya sebesar telapak tangan. Tampaknya ada pria besar yang bersembunyi di sini sebelumnya, tapi untungnya dia sudah pergi. Yepan mencari dengan hati-hati untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia menemukan jejak ketidaknormalan di tempat sebagian besar sisik jatuh. Ada tanaman yang tidak dikenal di sini, sangat biasa, tetapi binatang aneh itu tampaknya menghindarinya dengan hati-hati, dan tidak menginjaknya. Dia sedikit skeptis, jadi dia berjongkok, menggali tanah, dan menggali ke arah akar. Dia menggali lebih dari satu meter, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tepat ketika Yepan hendak menyerah, cahaya keemasan tiba-tiba menarik perhatiannya. Di bawah tanah, ada batang emas di ujung akar utama tanaman ini, tapi ukurannya sebesar lengkeng, bersinar terang. Ini adalah Yepan terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia melihat-lihat ramuan klasik di Gualingsu, dia telah melihat catatan. Dikatakan bahwa beberapa pohon kuno yang telah dimurnikan belum tentu tendelam menjadi abu ketika mereka gagal dalam bencana. Cenderung menjatuhkan sedikit esensi kehidupan yang menempel pada rimpang tanaman lain dan kemungkinan akan beregenerasi di masa depan. Mungkinkah itu sedikit esensi yang ditinggalkan oleh geriat tua? Yepan memandang umbi emas dengan gembira, lalu memasukkannya ke dalam kotak batu Giyok. Setelah itu, dia melanjutkan ke lokasi berikutnya dan segera sampai di gunung berbatu, di akar gunung, ada lubang hitam besar dan ada aroma samar yang keluar darinya. Yepan menunjukkan kegembiraan dan masuk dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dari dalam gua, disertai dengan semburan roh jahat yang menakutkan. Tubuh Yepan langsung membeku dan dia buru-buru mundur, terbang seperti terbang. Terdengar semburan suara gemuruh dan seekor binatang buas menonjol sebagian besar tubuhnya dari gua, meraung terus-menerus. Terlihat seperti serigala, tetapi tidak memiliki rambut di tubuhnya dan tumbuh duri yang tajam, berwarna hitam dan terlihat sedikit menakutkan. Panjangnya bisa 7 atau 8 meter dan memiliki aura berdarah dan jahat. Saat mengeram, seluruh tubuh terus menyala dengan cahaya hitam, seperti nyala api hitam. Yepan bersembunyi di kejauhan dan sekilas dia tahu bahwa dia tidak mampu memprovokasi binatang buas ini, jauh lebih kuat daripada ular bertanduk giyok dan auranya sangat menakutkan. Binatang lain telah melarikan diri, tetapi berani untuk tetap tinggal, pasti luar biasa. Pada akhirnya, Yepan tidak mendapatkan apa-apa di sini dan mulai mencarinya di tempat lain. Dua jam kemudian, dia menemukan tiga ramuan lagi, tetapi ramuan itu tidak begitu langka, jauh lebih berharga daripada umbi emas. Boom! Pada saat ini, cahaya berdarah memenuhi langit dari kolam yang dingin dan beberapa sosok melayang ke langit bertarung bersama dengan sengit. Sebenarnya ada monster berselimut hitam yang terlihat seperti singa, tetapi tidak seperti monster dalam legenda dan tidak dirugikan saat bertarung melawan orang besar. Tanpa diduga, tunggangan kaisar iblis membeku di sini dan mayatnya berubah menjadi mayat roh dan dia menjadi penjaga kuburan. Beberapa sosok besar di langit mengelilingi monster itu mencoba membunuhnya. Yang legendaris, keturunannya benar-benar luar biasa. Dia tidak mengikuti kaisar iblis untuk waktu yang lama, tetapi dia telah berubah menjadi keadaan yang luar biasa. Tan Song Hitam Boom! Kolam dingin sepertinya mendidih dan mayat semua jenis monster terus keluar, dikendalikan oleh pihak lain dan membunuh mereka ke langit. Bahkan jika kita membunuh mayat ini, kita tidak dapat menguraikan pola dao yang ditetapkan oleh kaisar iblis dan kita tidak dapat benar-benar memasuki makam yin. Di kejauhan, Yepan sangat terkejut. Ada banyak hal aneh di bawah makam yin banyak monster bergegas keluar. Dentang-dentang-dentang. Tiba-tiba terdengar semburan suara dentang dari segala arah runtuhan. Awalnya berguncang seperti emas dan batu, kemudian seperti tsunami, dengan pasang surut yang luas dan suara gemuruh. Pola dao yang ditetapkan oleh lima tokoh besar itu dipatahkan secara paksa. Ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa orang lain yang sangat kuat telah tiba, dan itu bukan hanya satu orang. Mereka menghancurkan pola dao yang ditetapkan oleh lima tokoh besar dan menghancurkan Tianshi yang tidak begitu sempurna. Kemudian, satu demi satu pelangi ilahi masuk, dan banyak biksu masuk, dan ada beberapa kali lebih banyak orang dari sebelumnya. Beberapa tokoh besar yang menembak secara diam-diam tidak muncul, tetapi mereka jelas telah memasuki reruntuhan. Di reruntuhan primitif, dengan kolam dingin sebagai pusatnya, kabut darah melayang, dan itu menjadi semakin aneh. Monster yang tak terhitung jumlahnya berdegas keluar, dan semakin banyak biksu berkumpul. Tidak ada yang tersisa, dan lebih banyak sekte datang. Pembatasan empat arah telah dipatahkan, dan Yepan sangat gembira karena akhirnya dia bisa pergi. Pada saat ini, lautan kepahitan emasnya mengandung tembaga hijau yang merupakan berkah besar sekaligus malapetaka yang tak terbatas. Jika seseorang mengetahuinya, dia akan jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Dia memutuskan untuk menjauh dari kehancuran ini langsung. Ayo bertarung, ayo lawan geografi runtuhnya langit, hantu melolong dan melolong, dan jangan pedulikan urusanku. Yepan berjalan pergi dengan cepat, dan ketika dia hendak keluar dari reruntuhan, dia melihat kembali dan berkata, pergilah dengan caramu sendiri, diarkan orang lain pergi mencari harta karun itu. Jika pendeta tahu yang tidak bermoral itu mengetahui kebenaran dan mendengar kata-katanya saat ini, dia pasti akan muntah darah, dan dia pasti akan dikuliti hidup-hidup. Dan cerita hari ini pun berakhir. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.